Balik lagi di channel Letengka Tros. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan masih pada betah di rumah aja jadi pasukan rebahan nih, cuy. Di episode kali ini gue mau ngebahas satu motor Matic. Dimana motor Matic ini ketika dateng gitu ya, dianterin dari dealer, motor ini tuh langsung gue modifikasi. Nah, motor bahannya adalah Honda ADV 150. Gue memilih Honda ADV ini karena dari beberapa motor yang gue punya, itu semuanya udah di custom, cuy. Nah, dari situ gue mikir gitu kan. Kayaknya gue butuh satu motor standar buat gue pake uara wiri lah gitu ya. Atau gue pake harian gitu yang simple gitu, yang gampang gitu kan. Nah, menurut gue motor paling cocok ya jenisnya adalah motor Matic ya. Nah, Honda ADV ini juga gue gak pengen kelihatan standar banget, cuy. Udah gue modif juga, tapi tipis-tipis aja supaya lebih kelihatan oke dan sesuai dengan karakter gue. Yang menarik, karena sekarang ini pemerintah menganjurkan kita semua untuk tetap di rumah aja gitu kan. Jadi, hampir 90% lah ya, sekitar 90%-an modifikasi yang gue lakukan di motor ini tuh semuanya gue lakukan dari rumah. Nah, seperti apa modifikasi ala PSBB di Honda ADV ini? Langsung aja kita lihat motornya ya, yuk. Oke, langsung aja ya, cuy. Di bagian kaki-kaki, aslinya motor ini tuh kan menggunakan velg bawaan itu model palang, cuy. Nah, ini biar berkesan, apa ya, agak-agak adventure yang makin keluar gitu ya. Sekarang ini udah gue gantiin dengan yang model jari-jari. Nah, untuk velgnya sendiri, yang depan ini gue pake velg Scarlett. Ukurannya itu 250 ring 14, sedangkan yang belakang itu gue pake velg kaleng ya. Lebarnya adalah 3 inch dan dia ring 13. Lalu kalau untuk tromolnya sendiri, karena ini udah jari-jari, untuk tromolnya itu sebenarnya gue pake tromol dari Part Aftermarket. Aslinya ini buat motor Honda PCX, cuy. Saat itu belum ada tuh tromol yang khusus dibikin untuk si ADV. Gue akalin gimana caranya bisa pake velg jari-jari, walaupun di beberapa bagiannya tuh harus ada yang dibubut atau yang dirubah gitu ya. Nah, untuk biaya, itu kemarin gue ngabisin budget sekitar 2 jutaan. Selain itu, kalau kalian perhatiin ya sebenarnya, motor ini kalau dibandingin bawaan standarnya tuh udah lebih panjang sekitar 5 cm dibandingin yang motor standarnya, wheelbase-nya ya. Itu karena bagian undur-undur atau engine mounting di motor ini udah gue ganti dengan custom, itu yang ukurannya juga lebih panjang. Tujuannya sih, biar keliatan kayak kakaknya si ADV 150 ini, yaitu X-ADV. Dia tuh kan kalau X-ADV itu, kalau kalian perhatiin, ban belakangnya itu kan lebih keluar dibandingin bodi belakangnya gitu kan. Lalu kalau untuk urusan suspensi, nah, menurut gue itu salah satu yang penting juga ya. Maka dari itu, di ADV ini, bawaan shockbreaker aslinya tuh yang tipenya teleskopik, ini gue udah ganti dengan model upside down. Nah, untuk shockbreaker depannya ini gue pake dari merek Scarlett. Jadi, di bawah sini ada setelannya. Jadi, kalian bisa setel seberapa cepet atau seberapa lambat shockbreaker ini mantul balik gitu kan. Itu bisa disetel. Nah, dengan adanya setelan rebound itu, otomatis motor ini harusnya udah jauh lebih stabil. Kalau yang di belakang, ini juga udah gue ganti shockbreaker bawaan standarnya. Nah, ini gue ganti dengan produk Scarlett juga. Jadi, sama depan dan belakang. Ini produk Scarlett yang tipe-tipe 9002R. Dan yang ini juga bisa disetel reboundnya. Selain itu, setelan preload. Seperti biasa ya, kayak shockbreaker pada umumnya, preloadnya bisa disetel gitu kan. Untuk shockbreaker depan dan belakang ini, sama kayak part-part lain ya. Ini bisa gue beli di online. Kalian bisa cari aja. Nanti link-nya semuanya nih, apa aja yang gue beli-beliin, itu gue taruh di kolom deskripsi. Jadi, kalian bisa lihat aja. Oke, Ciwe. Sekarang kita masuk ke bagian bodi-bodi ya. Yang pertama itu ada di bagian depan sini. Nah, ini gue gak tau sih ya istilah sebutannya apa gitu kan. Cuman kalau gue bilang itu adalah paru bebek. Ya kan? Nah, bodinya kecil cuman bisa menambah aksen yang manis banget di bagian depan. Ini jujur aja kalau ini gue beli di online, harganya murah kok cuman Rp. 95.000an. Cuman waktu pertama kali gue beli itu, warnanya sebenarnya bukan hitam kayak gini. Tapi karbon gitu kan. Kalau gue pikir-pikir kayaknya kalau dia karbon sendirian, ini gak lucu nih ya kan. Gak ada temennya. Akhirnya gue cat jadi hitam semi-doff. Selain itu, di bagian sparkboard depan, nah, jadi sparkboard depannya ini kalau dibandingin sama sparkboard bawah standarnya, dia punya pipi yang lebih lebar sih, Ciwe ya. Bisa kelihatan lebih padat lah gitu ya. Untuk materialnya sendiri, kalau sparkboard depan ini kita kemarin buat itu pakai bahan fiber, Ciwe. Tapi kalau cuman masang paru bebek sama ganti sparkboard, gue ngerasa tampilan secara keseluruhan ADV ini masih kurang berubah gitu, Ciwe. Berubahnya tuh masih kurang kelihatan. Akhirnya gue putusin untuk masang dekal di ray dekal. Kesannya sih pada akhirnya jadi tambah sporty. Apalagi dengan tulisan grafis yang gue desain di bagian samping sini. Keunggulannya dari gue masang dekal ini ya. Maksudnya kenapa gak di-cet aja gitu sekalian. Ya karena gue pikir suatu saat ya kalau misalnya gue mau balikin ke standar lagi masih bisa gitu. Untuk pemasangan di ray dekal ini kemarin gue itu bayar 1.800.000an ya. Menurut gue itu harga murah banget sih ya. Gue kemarin tuh komunikasinya sama mereka melalui whatsappan aja gitu kan. Kasih tau gue maunya kayak apa, desainnya kayak apa. Terus setelah selesai motornya dibawa balik lagi gitu. Jadi emang gue bener-bener gak harus keluar rumah. Jadi gue bisa kontrolnya tuh dari rumah aja gitu kan. Ada satu bagian lagi yang menurut gue unik juga. Gue sih suka ya dari segi fungsinya ini bermanfaat banget. Yaitu dia rubber protector. Nah rubber protector ini dari mereknya itu Hayai Desu. Ya ya ini salah satu brand yang sebelumnya gue gak pernah dengar. Tapi setelah gue kulit-kulit di Instagram. Ternyata mereka udah cukup banyak ngeluarin rubber protector buat motor-motor metik ya. Sebenernya mereka tuh ngeluarin satu full body untuk si ADV ini. Cuman gue gak pake semuanya karena ya selera juga sih ya. Gue cuman agak milih-milih beberapa bagian doang. Yaitu yang di bagian deket kaki. Karena emang fungsinya adalah, Lo tau sendiri kan kalo di motor metik itu yang di bagian deket kaki terutama. Itu pasti bakal baret-baret gitu kan. Atau keliatan garis-garis putih akibat gesekan sama sepatu gitu kan. Nah untuk yang gue pasangin ini gue pilih warnanya hitam karbon gini. Sebenernya mereka ada beberapa varian warna. Kayak misalnya kuning, merah, biru gitu kan. Lalu yang di belakang sini, Middle Side Step Body Protector Cover. Untuk melindungi bodi dari si boncengan. Sepatunya boncengan gitu kan. Jadi menurut gue dari segi tampilannya udah oke banget. Terus fungsinya juga menurut gue oke banget gitu lah. Oh iya satu lagi sama bagian full step. Ini sebenernya perintilan sih ya. Bagian full step ini gue ngide banget ya. Jadi gue bikin ini lebih simple gitu. Dan warnanya biar keliatan lebih simple aja sih sebenernya tujuannya. Gue juga melakukan sedikit perubahan di bagian stang kemudi nih. Atau di area stang kemudi. Gue masih agak ngerasa dengan postur gue ini. Kalau pakai stang standar tuh kayak masih agak kependekan gitu cuy. Nah ini udah gue ganti dengan produk Scarlett juga. Dia posisi stangnya lebih tinggi. Otomatis posisi berkendaranya kalau buat gue tuh sekarang udah jadi lebih nyaman. Itu satu. Lalu untuk perangkat pengeremannya ini udah gue ganti untuk masternya ya. Secara performa gak jauh beda sama yang standarnya. Cuman dia punya satu kelebihan dimana handle-nya itu bisa disetel jaraknya gitu loh. Lalu gue juga pasangin disini ada handguard. Sebenernya sih ini lebih supaya keliatan agak padat aja sih ya di bagian stang. Terus sepion juga. Ini sepion seri Elise. Dia modelnya bulat, simple banget. Sebenernya sih sepion universal ya. Ini bisa dipasangin di motor apapun. Bahkan di motor custom dengan genre cover racer atau apapun gitu. Sepion ini gue pasangin posisinya disamping stang. Atau istilahnya itu adalah sepion bar M. Bagian terakhir adalah bagian knalpot nih cuy. Ya ya. Body udah oke, kaki-kaki juga udah di upgrade. Tapi kalau suara knalpotnya masih standar kayaknya gimana gitu ya. Jadi untuk itu knalpot standar gue ganti dengan produk custom kit. Knalpot ini kemarin kita bikin khusus buat ADV. Cuman memang kita bikinnya tuh limited ya atau terbatas. Kita kemarin cuman bikin 15 piece. Yang pasti sekarang udah sold up. Dan untuk material bahannya sendiri ini kita pake pipa stainless. Mulai dari bagian leher sampai slancernya gitu kan. Dan finishingnya tuh kita bikin dia agak ngedoft cuy. Jadi gak dibikin mengkilat gitu kan. Jadi kita bikin biar looksnya tuh agak-agak tough gitu kan. Dengan finishing doft. Seperti apa suara knalpot custom kit ini? Langsung aja kita dengerin. Yuk! Nyalain dulu motornya lu. Gak bisa dikontak Cik. Gus! Wang! Gus! Wang! Iya Gus! Itu motor ADV mati total. Kaptornya mati semua. Gak bisa dikontak juga. Liatin dulu apa yang gak beres di motor ini. Beresakan apa? Motor bar apa? Gak tau. Makanya liatin aja ya. Aduh. 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 Terusak kenapa ya? Coba deh gue cek akinya dulu. Loh. Kok gak ada akinya? Loh. Kok bisa gak ada? Pantesan aja mati total. Oh, saya baru inget bos. Kemarin kan motor operasional bengkel gak mau nyala tuh. Nah terus aki motor ini dipinjem buat nyalain motor rono. Tapi kayaknya lupa dipelangin deh bos. Oh ya pantas. Yaudah lah. Mau seribet-ribet. Kita ganti aja aki baru. Pake Yuasa aja. Gue udah biasa pake Yuasa. Lagian sekarang gampang gue belinya. Beli aki Yuasa bisa melalui online pake Yuasa Apps. Di menu instant buy. Mempermudah konsumen membeli aki hanya dengan mengisi data tipe aki yang ingin dibeli. Lalu melengkapi data pembelian. Konsumen selanjutnya akan mendapatkan konfirmasi dari customer service Yuasa. Setelah itu. Kalian tinggal tunggu deh. Aki pesanan kalian diantar ke rumah atau tempat tujuan. Gimana? Sekarang udah gampang banget kan beli aki Yuasa? Untungnya lagi. Pesan aki melalui Yuasa Apps ini. Gratis ongkos kirim dan gratis pemasangan. Oh iya. Keunggulan lainnya. Kalau kalian beli aki Yuasa melalui Yuasa Apps. Kalian bakal dapetin diskon khusus. Dan yang udah pasti. Ada garansinya. Kalau ngomongin aki nih ya cuy ya. Gue sih selalu pake Yuasa. Selain di motor. Gue juga pake aki Yuasa di mobil-mobil gue. Dan masih awet sampe sekarang. Kalau untuk di Honda ADV gue ini. Gue pake Yuasa YTZ 6V MF. Buat lo yang belum tau nih ya. Huruf MF di belakang seri itu artinya maintenance free. Nah kelebihan dari Yuasa maintenance free itu. Pertama. Aki ini siap pakai. Jadi gak perlu ribet cuy. Kedua. Aki ini bebas perawatan. Jadi gak ada tuh istilah air akinya. Kurang, habis, atau kering. Ketiga. Anti bocor. Jadi motor ini aman dari resiko course lighting. Keempat. Arus yang dihasilkan aki ini tegangannya stabil. Yang otomatis bisa bikin sehat semua perangkat kelistrikan yang ada di motor ini. Terakhir. Aki Yuasa selalu fresh. Karena aki Yuasa MF ini. Aki dan cairan elektrolitnya terpisah. Jadi cairan elektrolit baru akan diisi ke dalam aki saat akan dipakai. Maka dari itu, aki Yuasa MF ini selalu fresh karena umur aki baru akan dihitung sejak cairan elektrolit diisi ke dalam aki. Ada lagi nih cuy. Ngomongin aki nih ya. Gue mau ngomongin mitos seputar aki yang salah. Nah, pertama. Ada anggapan. Kalau mengganti aki yang ukuran ampere lebih besar, itu katanya motor jadi tambah kenceng cuy. Padahal itu salah alias cuma mitos. Karena sebenarnya aki itu gak ada urusannya sama tenaga motor. Aki itu urusannya kelistrikan yang ada di motor. Terus yang kedua ada lagi nih cuy. Kan sekarang kalau naik motor siang-siang harus nyalain ampuh depan kan? Nah, itu juga katanya bikin aki cepat tekor. Itu salah cuy alias cuma mitos. Karena sebenarnya selama motor itu mesinnya dinyalain, selama itu juga sepul ngirim arus ke akinya. Jadi, akinya sebenarnya gak bakal tekor. Kecuali kalau misalnya kalian tuh nyalain ampuh depannya, tapi mesin motornya tuh mati atau gak dinyalain. Nah, itu lain lagi ceritanya. Terus, gue, kalau misalkan motor jarang dipakai, cuma dipanasin doang nih. Itu gampang tekor gak aki? Tergantung. Kalau motornya itu cuma dipanasinnya itu didiemin doang gitu ya. Ada sih pengaruhnya, cuma kecil. Yang bener itu kalau mandesin motor, ya motor harus dipakai jalan gitu. Jadi, motor metik jaman sekarang itu udah canggih-canggih cuy. Tapi, saking canggihnya, jadi motor-motor sekarang tuh bergantung banget sama yang namanya aki. Nah, kalau aki-nya tekor, terus dipakai jalan terus gitu motornya ya. Ya, mungkin motornya masih bisa jalan kalau dipaksain gitu ya. Cuma yang rusak bukan bagian mesinnya, tapi perangkat kelistrikannya. Misalnya kalau di motor sekarang tuh kayak ecunya gitu yang kena. Nah, ujung-ujungnya ya motornya juga pasti bakal mogok kan? Ya, intinya sih kalian gak boleh anggap remeh soal aki ini. Oke, bos, siap. Udah ya, udah paham ya? Ya udah, kalian lanjut lagi di workshop. Gue juga mau lanjutin lagi ngebahas soal aki ini. Ya, oke. Oke, sorry cuy tadi kepotong ngebahas soal aki. Langsung aja, gue mau nyalain motor ini. Kita dengerin suara knalpotnya, tapi sekalian gue mau test ride motor ini. Yuk! As I look for a better way to get through another block. I look for a better way to get through another block. Gue sih gak tau ya, kira-kira ada efek gue ini untuk nextnya bagusnya tuh diapain lagi ya? Apa kita ganti ban dengan ukuran yang sedikit lebih besar? Karena ini kan bawaan ban memang masih standar ya? Atau ganti desain dekal? Yang pasti sih, gue gak bakal nge-custom motor ini karena emang gue pengen pake buat harian. Oke cuy, segitu dulu untuk episode kali ini. Selalu ingat untuk jaga kondisi aki kalian. Tapi yang lebih penting adalah selalu jaga kesehatan kalian. Seperti biasa, gue Ateng, cabut. Peace! Sub indo by broth3rmax